Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Pesan Iwan Setiawan untuk winger Persela, Malik Risaldi dan Riyadno Abioso Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persela Timesi Indonesia, Lamongan Dua winger Persela Lamongan, Riyadno Abioso dan Malik Risaldi mampu membayar kepercayaan yang diberikan sang pelatih, Iwan Setiawan dengan memberikan penampilan maksimal di setiap pertandingan beri Liga 1 musim ini Sejak pertandingan perdana Liga 1 2021, Malik dan Abioso selalu menjadi pilihan utama untuk mengisi sektor sayap tim yang memiliki julukan Laskar Joko Tingkir tersebut Kedua pemain ini juga memberikan kontribusi besar untuk timnya, dalam dua pertandingan terakhir Abioso menyumbangkan satu gol, saat Persela bermain imbang dengan skor 1-1 dengan Barito Putra, Jumat, 29 Oktober 2021, malam Sedangkan Malik Risaldi menjadi penentu kemenangan Persela atas persik ke diri di pertandingan sebelumnya Iwan Setiawan pun mengakui bahwa kedua pemain, yang telah menjadi bagian dari Persela sejak level junior itu semakin hari menunjukkan kemajuan dalam kualitas permainannya Alhamdulillah saya melihat kedua pemain kita ini, Abi dan Malik, punya progres yang cukup baik, kata Iwan Sabtu, 30 Oktober 2021 Tapi juru taktik asal Medan itu juga menyebut bahwa, kedua pemainnya itu masih memiliki banyak kekurangan Dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan kepada pemain-pemain muda, bahwa kalian selalu keep humble Jangan cepat merasa puas, karena pada dasarnya kalau kita boleh jujur, Indonesia ini tertinggal jauh, dari negara lain, tuturnya Menurut Iwan, sejauh ini salah satu kekurangan yang banyak dimiliki pemain lokal adalah, kurangnya pemahaman pemain terhadap prinsip bermain Jadi pemain yang main di Liga 1 kalau boleh jujur masih memiliki pengetahuan, prinsip permainan yang masih perlu ditambah lagi Begitu juga pemain-pemain mudanya kita, seperti Abi dan Malik, saya kira masih perlu mengimprovisasi dirinya untuk selalu belajar, belajar dan belajar, katanya Pemahaman terhadap prinsip bermain dan keterampilan olah bola, menjadi hal yang wajib dimiliki seorang pesepak bola Jika hanya mengandalkan skill tapi tidak memiliki pemahaman tentang prinsip bermain yang baik, maka seorang pesepak bola akan sulit berkembang Saya melihat kedua pemain ini, Abi dan Malik, memiliki masa depan yang cerah Mereka pemain potensial dengan memiliki skill yang bagus, termasuk Abi, dia kuat, dia punya strength yang baik, dia cepat, itu modal sebagai seorang pemain sayap Tapi tinggal belajar bagaimana pemahaman tentang prinsip bermain, bagaimana dia bermain sebagai seorang winger, kata Iwan Selama gelaran Liga 1 2021, Malik Risaldi telah menyumbangkan satu gol untuk perselah, sedangkan Riyadno Abioso mempersembahkan satu gol dan satu asis Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar perselah berikutnya Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya